Oke halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya Indra Wijaya Indra Setian Ya disini saya membeli Mainan mobil remote Dengan harga 30 ribu rupiah Ya ini saya dapatkan dari Teman saya guys, dia Yang pasti barangnya sudah rusak Katanya sih kerusakannya Dia dihidupin Mau tapi waktu dijalankan Gitu di gas Dia langsung mati Cuman katanya sudah lama banget, tidak dipakai Sudah setahun lebih Nah ini saya Beli harganya 30 ribu, kalau tidak percaya Nanti saya tunjukin BPKB nya Buku hitam nya Oke Langsung aja kita cek barangnya yoyo yoyo wah depannya udah berikat ikat tali guys cek bagian baterai dulu oke saya nyanyin dulu sebelumnya lampu udah gini aja cukup kita cek dulu mana yang bukanya Oke ini dia biasanya kalau kerusakan seperti ini kalau digas atau dihidupin dia bakal langsung mati ya di sini dia hidup ya tapi kalau kita konekkan ke remote ini dia bakal mati seperti itu biasanya itu kerusakannya di baterai guys kalau nggak di baterai itu di apa namanya di receivernya rusak ataupun baterai ini tapi kemungkinan besar di baterai biasanya sih mobil remote kayak begini disini selalu kerusakannya di baterai baterainya swak kayaknya harus dicek juga baterainya Oh kita coba pakai baterai saya saja guys siapa tahu bisa bisa cuman kalau nggak salah saya punya baterai punya wl-toys wl-toys nah ini dia baterai ini Hai tercoba aja saya ini punya beberapa kita coba aja salah satunya siapa tahu bisa di sini kita cek dulu berapa volt nih ya 7,2 volt 700 mAh Hai senangkan yang ini ya ini dia di sini 7,4 volt 450 mAh ya walaupun baterai ini lebih gede oke dibandingkan yang ini tapi kalau untuk voltnya lebih gede yang ini ya ini 7,4 ini 7,2 nggak apa-apa lah beda dikit kayaknya bisa terus lo untuk mAh nya lebih besar dikit nih 700 ini 450 ya kita coba ini kepalanya Hai seperti ini Hai seperti ini Hai ya kayaknya bisa lah kita coba dulu Hai susah juga ya sambil megang kamera Oke saya letakin dulu sampai saya saya coba pasang baterainya dulu guys oke ini dia saya pasang baterainya seperti ini ya ini walaupun bukan pasangannya tapi bisa dimasukin oh iya kalau misalnya teman-teman menggunakan seperti ini jangan lupa ya baterai apa namanya kabelnya disamain yang disini kan ada merah hitam disini merah hitam juga disamain jangan sampai kebalik takut kebakar oke kita coba tutup dulu mudah-mudahan bisa guys lumayan 30.000 dapat mobil baru eh mobil baru mobil second tapi hidup ini tenaganya mantap nih guys saya tahu nih saya pernah Hai apa namanya lihat sebelumnya pemainan seperti ini ini mantep nih nih jalan rumput jalan gimana pun dibabat aja nih walaupun murahan hehehe tapi ini belum provo ya guys ini masih yang biasa yang kelas mainan tapi kalau bisa nanti saya mau rombak ini jadi yang rumput biar lebih mantap susahnya ya Allah nah kira gitu dulu mudah-mudahan hidup ya hidup guys hidup guys sekarang kita coba pakai remote-nya terpasang baterai ini ada baterai nggak kayaknya nggak ada nih ringan eh ngapain bunyi ada yang bunyi-bunyi guys ya apa ini yuk ombo sudah karatan cuy sudah karatan seperti ini cuy ya di bagian ini masih bagus tapi di sini nih karatan kita akalin saja kita akalin saja semua mudah-mudahan masih bisa nih nantiin loh saya ambil baterai dulu saya punya baterai gimana ya Oh ini ada baterai ini kita akalin pakai ini nih betul-betul saya ada juga yang seperti ini untuk baterainya ya oke up kita cepet pakai kaki seperti ini cuy pasang aja seperti ini sembarangan yang penting di tes dulu kalau udah bisa ntar baru kita rapiin yang penting kita cek bisa nggak dikonek itu aja bisa nggak di jalan hai 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 oke hai 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 oke guys videonya agak berantakan sedikit karena ini juga udah malam kata yuk apa namanya pemain tiktoker itu yang siapa namanya lupa malam-malam gabut katanya hehehe hehehe nah gini dululah nanti baru kita rapiin kita cek hidup atau nggak hehehe 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 coba kita konekin disini oke hehehe 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 oke mundur 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 bisa beloknya hehehe 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 mantep hehehe nah ini dia 30 ribu nah ini temen saya bakal nyesel nih jual sama saya nih 30 ribu maaf ya maaf maaf hehehe 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 aduh baterainya kayaknya nggak muat nih ukurannya hehehe hehehe enderspool turnover now hehehe ok yang Oke enggak apa-apa lagi inilah kiranya nyaret-nyaret penting kita coba Wits wihihi mantap cuy ya saya agak susah mainnya soalnya ini kan mati lagi soalnya saya harus perbaiki ini dulu saya rapiin dulu biar baterainya bisa connect yang pasti ini mobil udah bisa hidup jadi ingat ya teman teman ya kalau misalnya nemuin kasus kayak gini yang kayak gini dia hidup tapi kalau kita gas gitu kan kita mainin di remote dia langsung mati nah itu biasanya dicuragain baterainya soha jadi jangan langsung dibuang atau diapain mobil atau dikubur gitu jangan teman teman bisa beli baterai yang baru saran saya jangan beli yang seperti ini yang seperti ini nih biasanya tahannya cuma berapa menit terus juga untuk keawetannya sangat buruk ya tapi belilah yang yang kayak gini boleh yang kayak gini boleh tapi saran lebih besar lagi nih MAH nya nih cuma 450 yang seperti ini yang lipo baterai lipo nah baterai lipo yang seperti ini ini jauh lebih tahan nah kalau untuk WL Toys K989 saya pakai baterai yang kayak gini nih ini cukup lama mainnya 20 menitan ada bahkan kadang lebih bahkan kadang lebih nah kalau yang kayak gini nih biasanya kalau beli mainan seperti ini nih biasanya cuma 5 menit gak nyampe 5 menit langsung habis baterainya ngecasnya 3 jam 4 jam mainnya cuma kurang dari 5 menit kan gak seru gitu kan tapi kalau ini ngecasnya sebentar mainnya lama tuh baru mantep kayak gitu teman teman nah saya yakin juga kalau baterai ini dipakai disini juga bakal lama nih cuma karena udah malem juga saya gak bisa mainin di tempat terang jadi untuk tes mainnya besok aja besok aja guys nah intinya ini mobil mantep besoknya oke lagi nih nah ini saya ada rencana ke depannya mau saya buat jadi profesional ya nah kalau ini kalau kita langsung gas seperti ini dia langsung terus kencang seperti itu tapi kalau kita coba tes ya mumpung lagi hidup nah seperti ini nah dia langsung kencang tapi kalau yang profesional itu kita pelan pelan dia juga putar rodanya pelan gitu kalau kita gas kencang gas kencang dia bakal kencang juga begitu juga sama belokannya kalau kita belokin pelan dia bakal pelan kalau kita belokin kencang dia bakal kencang nggak seperti ini nah cara untuk membuatnya besok saya kasih sini serpo ya supaya bisa terus untuk receivernya saya ganti yang K989 bisa tuh receiver K989 kayaknya pas kayak gitu guys tunggu aja updateannya terima kasih udah menonton ya guys ya saya senang banget 30 ribu saya dapat mobil upload yang keren yang gede kayak gini nah bagi temen saya yang udah nonton mohon maaf ya udah aja bareng yang udah dijual tidak bisa diminta kembali yaudah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati